Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Selain itu juga ada 25 ribu dolar Singapura tiga kali. Sebagian kecil saja, ia ujar Harvey saat menjadi saksi dalam sidang pemeriksaan kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tindapidana Korupsi, Tipikor, Jakarta, Senin. Meski mendapatkan uang sebesar itu, ia mengaku tidak mencatatkan transaksi dari keempat smelter swasta tersebut secara pribadi lantaran sudah terdapat bagian keuangan yang mencatat transaksi. Ada pun keempat swasta dimaksud, yakni CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Harvey menuturkan uang yang ia kumpulkan dari para smelter swasta pun digunakan untuk memberikan bantuan pembelian alat kesehatan untuk COVID-19 tanpa sepengetahuan keempat smelter tersebut. Belum sempat dikasih tahu kepada pihak smelter, tapi itu untuk bantuan alat kesehatan di RSCM dan RSPAD, diucap dia. Harvey bersaksi dalam kasus dugaan korupsi timah yang menyeret antara lain dirinya beserta tiga petinggi smelter swasta, sehingga secara total merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun. Ketiga petinggi smelter dimaksud, yakni pemilik manfaat CV Venus Inti Perkasa, VIP, dan PT Menara Cipta Mulia, MCM, Tamron alias Aon, General Manager Operasional CV VIP, dan PT MCM Ahmad Albani, serta Direktur Utama CV VIP Hassan Cieh. Selain ketiga petinggi smelter swasta, terdapat pula pengepul biji timah, kolektor, kuan yung alias buyung yang didawakan perbuatan serupa. Dengan begitu, perbuatan keempat terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat, 1, atau Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang, UU, Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2007. Pasal 55 Ayat, 1, Pertama KUHP